Aku mau nanya sama Kak Sarah sekarang. Kak Sarah kan sekarang sudah living for good, tinggalnya sudah di US ya? Sementara aja. Pengalaman mistis di sana, hal-hal yang misterius apakah Kakak saksikan juga Kak? Karena possession atau kerasukan kan juga ternyata gak hanya di Indonesia ya? Aku sih kalau di sana gak pernah lihat ya. Kalau dulu di Indonesia sering? Kalau sudah melihat dua narasumber kita, apa yang Kak Sarah bisa ambil pelajarannya kira-kira? Ya, kita harus percaya sama Tuhan dan kita harus jadi maaf. Seperti ibu yang tadi, dia kan jengkel dari kecil dia bilang, dia suka dibully ya. Kita harus ikhlas dalam memaafkan, jadi kita gak punya sakit hati. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ternyata dendam dan amarah itu juga bisa membuka gerbang di diri kita untuk mengundang jin ya Pak Ustadz? Iya. Ya memang sedih yang berkepanjangan jin masuk. Jengkel berkepanjangan jin masuk. Putus asa jin masuk. Nah kalau udah putus asa itu jinnya agak lebih ngeri lagi. Biasanya nanti macam-macam yang dia omongkan kepada, kalau pas dia bukan kemasukan ya malah kelihatan dia gak kemasukan tapi ada yang ngomong. Ngomong ke dia, ngomong apa bunuh, apa bunuh diri, apa potong tangan, siram air panas anakmu gitu. Itu kan beda ya. Itu yang dikatakan oleh teman-teman kita, para dokter, schizophrenia itu ya seperti, schizophrenia itu seperti itu. Jadi alhamdulillah kan sering ya, kayak begini-begini kan udah tau. Mana sih tempatnya letaknya jin yang bandel-bandel di tubuh itu, tau. Jadi doanya itu di titik-titik itu. Udah gitu aja. Oke terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz tapi memang seperti itu ya, dendam kesumat begitu bisa nyuruh dukun, mencelakai, sampai keluarganya juga ya. Kak Sarah mungkin ada pengalaman seperti yang tadi gitu Pak Ustadz mungkin juga punya ada salah satu pasien di klinik seperti itu Pak Ustadz? Atau Kak Sarah mungkin? Satu yang diserang, sekeluarga yang kena gitu. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Belum minta, jadi berdoa. Jadi saya cuma bisa berdoa, semoga kita semua bisa dilindungi sama Allah. Kalau di bengkel ada Pak Ustadz yang hadir ke Pak Ustadz yang datang? Banyak ya Pak Ustadz yang datang. Banyak, saya lewat langsung wah, wah gitu banyak. Ngegas semua. Cuma di lirik aja. Belum, belum main gitu. Ya Pak Mirsa kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Rahasiabat ya. Pemirsa Anda kembali bersama kami di Rahasiabatin masih bersama dengan Ustadz Danu dan juga Sarah Azari bintang tamu kami. Dan kebetulan karena tadi saya sempat ada interaksi dikit Pak Ustadz dengan sepasang suami istri tadi. Ibu Diana dan Kang Iyus. Ya, saya ingat. Ibu Diana dan Kang Iyus. Saya konsultasi boleh ya Pak Ustadz ya? Boleh. Mumpung gratis kan Pak Ustadz ya di sini. Kalau ketebut agak nguras tabungan. Enggak Pak Ustadz bercanda. Tadi itu jadi pada saat setelah bapaknya yang apa, Pak Ustadz suruh keluarin ilmunya. Itu kan Robi bantu ikut megangin bapaknya untuk kembali lurus gitu Pak Ustadz. Nah setelah itu kayak ada yang dari otot pelikat sini tuh kayak ada yang masuk. Saya gak tau Pak Ustadz kayak ada yang bergerak sampai ke belakang ke sini. Jadi tadi makanya pada saat yang terakhir Pak Ustadz mendoakan kok ikutan shaking di sini. Tapi sebenarnya saya umpetin karena saya takut malu. Tapi tadi di kombrek saya tanya sama Pak Ustadz apakah ini hanya memang kecetit atau apa. Tapi beliau menyampaikan ada yang berpindah ke saya. Ya itu yang dilihat sama Pak Ustadz. Untuk itu saya minta tolong Pak Ustadz. Saya kapok ah gak mau bully jin lagi. Tadi jin saya tantang-tantang ya. Padahal yang saya tantang bukan jinnya Pak Ustadz tapi dukunnya. Itu juga berani karena ada Pak Ustadz. Kalau gak ada sih saya kabur juga tadi Pak Ustadz. Wah jagoanku. Serang dong kalau berani. Mana dukunnya sudah keluar. Gergetan gue. Gak apa-apa. Gaya doang nih dukun. Eh dukun cemen lo. Baru dilihatin Pak Ustadz dan nangis. Jin macam apaan. Dia memperkenalkan dia. Dia mau ini. Nah saya serahkan sama Pak Ustadz sekarang ini. Panas sebelah Pak Ustadz beneran saya gak? Iya. Jadi memang insya Allah itu jinnya marah sama Mas Robi. Aduh. Gak apa-apa sih gak apa-apa. Ya gini aja Mas Robi. Ikutin doa saya. Tenang konsen ikutin doa saya. Oke. Ya. Ikutin ya. Ya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholih ala Muhammad. Wa ala Ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim. Wa ala Ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad. Wa ala Ali Muhammad. Kama barab ta'ala Ibrahim. Wa ala Ali Ibrahim. Fil alamina innakamitu majidu. Ashadu ala ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Ya Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasda'in. Ya Allah. Tanganku sebelah kiri. Sampai ke arah belikat. Sakit. Dalam acara yang. Barusan ini ya Allah. Jika sakit tanganku sampai belikat. Disebabkan. Karena ada. Serangan dari. Jin. Yang marah kepada diriku. Wa asad panas. Yang marah pada diriku. Karena aku. Bercanda dengannya ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah. Ampuni. Kesalahan kesalahan. Dan dosa dosaku. Sambil bunyi mas. Dengarkan suaranya mas ya. Dimunculkan suaranya. Aku mohon kepadamu ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah. Ampuni dosa dosaku. 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 Jin dan anak buah-anak buahnya Yang menyerang diriku Yang masuk melalui tanganku Sampai ke belikatku Ampunilah kemarahan-kemarahan Jin yang menyerang diriku Melalui tanganku Sampai ke belikatku Ampunilah kemarahan-kemarahan Mereka Yang menyerang diriku Karena bercandaku Aku memohon kepadamu ya Allah Agar Dengan kuasamu Keluarkanlah Jin yang menyerang diriku ya Allah Keluarkanlah Jin yang menyerang diriku ya Allah Keluarkanlah Jin yang menyerang diriku Keluarkanlah ya Allah Keluarkanlah ya Allah Jin yang menyerang diriku Keluarkanlah mereka dari Belikat dan tanganku ya Allah Keluarkanlah Jin yang ada di belikat dan tanganku ya Allah Bosat sakit Bosat Keluarkanlah ya Allah Keluarkanlah ya Allah Amin Subhanallah Ikuti mas Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Wa la hawla Wa la quwata Ila billahil alihil adim Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Wa la hawla Wa la quwata Ila billahil alihil adim Keluarkanlah ya Allah Atas izinmu ya Allah Keluarkanlah ya Allah Atas izinmu ya Allah Keluarkanlah ya Allah Atas izinmu ya Allah Aamiin Kul K celebrated Ya kun Terima kasih. Jangan jangkar, dijatuhin. Ditarik? Ditarik. Saya enggak tahu tariknya ke arah mana. Cuman kayak banyak. Pertama dari sini keluar, habis itu 45 derajat kesana semua. Saya enggak tahu tangan saya kemana Pak Ustadz. Masih di sini tangannya jangan keluar. Saya enggak bisa rasain tangan saya tadi Pak Ustadz. Cuman ini yang saya bisa pegang. Saya enggak tahu pokoknya kayak awalnya ke atas, habis itu ke sana. Samping kiri. Samping kiri. Gimana sekarang? Sakit banget Pak Ustadz. Kayak sarafnya kayak ditarik-tarik gitu. Saya pertama kali ngerasain kayak gitu. Kayak benar-benar tarik satu persatu. Emang sih banyak itu yang masuk Pak Ustadz. Banyak itu aja jutaan tadi bukan satu. Ini jauh sih Pak Ustadz. Enak kan? Bapak ajaib. Apa dipindah Pak? Apa dipindah ke Mbak Sarah ya? Nah jangan dong Ustadz. Pak Ustadz, pemirsa juga kalau tadi sempat. Ini jujur ini saya tanya jujur. Ini main-main apa sih? Demi Allah. Astagfirullahaladz. Bener sih Pak Ustadz. Karena tadi ini saya dari mata pun kelihatan. Tadi kan kalau nggak salah saya sempat terucap, pada saat Mbak Sarah masuk atau kapan saya merasa seperti gelap. Tadi saya sampaikan studio kayaknya jadi gelap. Ini warnanya udah beda Pak Ustadz sekarang. Terang. Dan tadi kayak tangan bergerak ya saya nggak tahu itu kayak memang dipaksa. Kayak ada yang narik dari sini Pak Ustadz. Saya nggak tahu mungkin Pak Ustadz yang narik tadi. Kayak ditarik satu persatu tapi seperti kayak benang per benang yang dikeluarin. Kayak saraf persaraf gitu. Sampai dari sini ke atas. Beneran ya? Tadi sakit beneran. Beneran Pak Ustadz. Bukan gimmick. Demi Allah. Demi Allah. Oh ya sudah. Jadi kayak bener-bener ditarik. Pertama dari sini semua. Kayak semua lari Pak Ustadz pertama kali. Saya cuma bisa rasain yang kanan yang ini kayak. Apa ya bahasa Inggris ini? Let it flow. Kayak just goes kemana gitu. Itu jadi siapa yang narik? Siapa yang mengeluarkan? Nggak tahu. Ini saya keringetannya cuma sebelah kiri loh Pak Ustadz. Sini saya dingin. Sini panas. Itu kan menandakan Mas Robi ada ilmu aja. Udah nggak apa-apa Ustadz. Eh sebentar itu larinya belum jauh kayaknya. Eh Pak Ustadz jangan dong. Aku yang takut nih. Pak Ustadz jadi pelajarannya gini. Karena kan aku orang awam. Iya. Tidak tahu ketika ada orang kerasukan. Kita sebagai orang awam tuh harus ngapain? Bolehkah menyentuh? Bolehkah mendekati? Atau bagaimana seharusnya? Sebenarnya menyentuh nggak apa-apa. Tetapi jangan ada gejolak nafsu. Jangan ada gejolak emosi. Itu aja dijaga. Tadi aku emosi ya Pak Ustadz. Tadi emosi. Ada bercandanya. Ada ini gitu. Jadi kalau mau ketawa pun harus jangan bersuara. Senyum. Karena jin tahu sebenarnya. Jadi jin itu kayak manusia biasa gitu. Jadi dia merasa dibully sama Mas Robby. Jin aja tahu loh gimana coba. Saya resign deh Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz saya ini. Pemirsa saya nggak buat-buat ya. Tadi itu bener-bener seperti kayak ada. Tahu jarum yang panjang gitu Pak Ustadz. Kalau dimasukin seperti. Tadi Pak Ustadz. Sebelum saya tadi diminta doain sama Pak Ustadz. Minta doain Pak Ustadz. Sekarang. So much better kayak jauh. Bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Bahwa Mas Robby masih dipanjangkan umurnya. Amin. Iya. Kok bawa-bawa umur Pak Ustadz saya. Alhamdulillah ya. Pak Ustadz terima kasih. Jazakallah. Ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Tapi ini udah. Pergi. Udah kesitu. Aduh. Ya jadi intinya kita. Boleh membantu. Tapi jangan pakai emosi. Jangan pakai emosi. Ya kalau pun mau membantu. Hanya curu istighfar aja. Atau muji Allah itu cukup. Sangat cukup sekali. Tidak perlu didoakan. Tidak ada perlu. Bacaan-bacaan Yasin atau apapun. Tidak perlu. Kalau dibaca Yasin marah biasanya dia. Dia marah. Ayat kursi juga. Sama marah biasanya. Marah. Tadi tuh rasanya kayak. Kalau tangan tuh Pak Ustadz yang dicetek. Cetek. Tapi berkali-kali Pak Ustadz. Iya. Kayak kalau kita lagi pegel diginiin gitu. Iya. Tapi gak sekali. Iya. Memang begitu. Nanti kan rame di IG-nya Mas Robi. IG-nya ngebully saya makannya lo gitu. Oh gak apa-apa kan bagus. Makanya gitu. Pak Ustadz mah enak gak punya Instagram. Yang dibully gue. Kak Sarah ada pertanyaan buat Pak Ustadz. Sebelum kita berpamitan sama pemirsa di rumah. Saya cuma minta didoakan biar selamat. Amin. Sama penonton-penonton disini juga. Selamat panjang umur. Amin. Dan semuanya juga. Semoga selamat. Iya Pak Ustadz ya doain. Pak Ustadz makasih loh ini. Wah saya amaze loh Pak Ustadz. Mungkin pemirsa di rumah atau ibu-ibu bapak-bapak disini mengira karena saya satu ruangan sama Pak Ustadz selalu memanfaatkan waktu. Pak Ustadz doain dong, doain dong, doain dong gitu. Saya jujur baru sekali ini didoain Pak Ustadz karena pasti melelahkan makanya saya gak mau menguras tenaga Pak Ustadz. Cuman saya baru benar-benar merasakan untuk menjadi seorang narasumber. Kok bisa ya Pak Ustadz? Aku itu ngerasain itu kan baru satu, beliau-beliau itu yang jatuh itu kan penuh di badannya. Makanya itu dia. Penuh. Jadi istilahnya kalau kita mau ya kita harus prihatin aja. Jadi biasa mau bercanda boleh tapi jangan keterlaluan. Biasa aja. Maaf ya Jin. Ustadz terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Pemirsa di rumah terima kasih atas perhatian Anda bersama kami di rahasia batin pada malam hari ini. Ingat daun sehelai pun gugur dari pohon atas izin Allah. Untuk itu untuk segala kebaikan mintalah kepadanya. Amin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!